Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak merasa kecewa dengan aksi Dimas Derajat yang menanduk pemain Lion City Sailors FC, Bailey Wright, hingga mendapatkan kartu merah. Hal tersebut terjadi saat Persib Bandung berlaga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Kamis kemarin. Yakni, berakhir dengan skor satu sama. Tim Maung Bandung menorehkan gol pertamanya di kancah Asia musim ini melalui sontekan berkelas Trone Del Pino. Persib Bandung berhasil mencatatkan poin pertamanya ini juga mendapatkan kartu merah pertamanya di ACL 2. Sang penyerang, Dimas Derajat melakukan pelanggaran keras terhadap Kapten Lion City Sailors FC, Bailey Wright, pada menit ke-51. Pemain timnas Indonesia itu terprovokasi Bailey Wright, sehingga memberikan tandukan ke kepala. Atas aksi anak asuhnya ini, Bojan Hodak mengungkap bahwa kartu merah Dimas Derajat memberikan pengaruh besar terhadap permainan. Saya yakin seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan, tapi kartu merah mengubah permainan. Babak kedua dari situasi set PH tercipta gol, itu seharusnya tidak terjadi. Kata Bojan Hodak saat konferensi pers usai pertandingan, pelatih dari Kroasia itu tampak kecewa dengan kartu merah yang diterima Dimas Derajat dan menyebutnya naif. Sebab, menurutnya, Dimas Derajat merupakan pemain timnas Indonesia harus bisa mengontrol diri agar tak terpancing provokasi lawan. Dimas melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, karena dia pemain tim nasional. Dia bermain di laga internasional dan ini sangat naif baginya. Ujar pelatih 53 tahun itu.